Si racun dari barat jilid 13 Begitu mendengar gelar padri tersebut, hati Boki Yong Chen pun terkejut bukan kepalang Gadis itu tahu guru Ouyang Chuan amat mendendam pada padri tersebut Namun tidak tahu ada dendam apa di antara mereka berdua Boki Yong Chen memandang Ouyang Chuan Gadis itu tahu apa yang sedang dipikirkannya Tai Su berasal dari Tai Li tanyanya kepada padri muda sambil tersenyum Betul, sahut It Sok Tai Su Boki Yong Chen tersenyum lagi Aku dengar Tai Li merupakan tempat yang amat indah Dimana-mana gunung menghijau dan bunga memekar segar Betulkah begitu para tamu terheran-heran ketika melihat gadis cantik jelita itu bercakap-cakap dengan padri muda Entah mengandung maksud apa dalam hati gadis itu It Sok Tai Su tidak berani memandang Boki Yong Chen Memang betul di tempat kami terdapat gunung menghijau dan bunga memekar segar Lagi pula semua orang Tai Li berpengetahuan Sahutnya dengan kepala tertunduk Bagus Bagaimana kalau aku bersama Tai Su pergi ke Tai Li Untuk menikmati keindahan alam di sana? Bolehkah It Sok Tai Su berhati bersih? Tentunya tidak tahu Boki Yong Chen dan Ouyang Chuan ingin mencari gara-gara dengannya Dia juga tidak tahu Ouyang Chuan adalah murid Pak Bin Loset Ketika Boki Yong Chen bertanya demikian, justru membuatnya tertegun Huo Shio sudah terbiasa berpergian seorang diri, tidak bisa berpergian bersama Nona Dalam hal ini, harap Nona maklum Aku adalah seorang Huo Shio, tidak baik jalan bersama Nona Boki Yong Chen tertawa cekikikan Kau adalah orang yang menyucikan diri Kenapa aku lihat kau tidak seperti orang yang menyucikan diri Tapi sebaliknya malah mirip seorang tuan muda Apakah kau bermarga Toan Ouyang Chuan tahu Boki Yong Chen sudah mengetahui tentang musuh besar gurunya Maka ketika gadis itu berkata begitu, dia dam saja Aku seorang Huo Shio, artinya sudah menyucikan diri dan melepaskan diri dari kedunia wian Apa margaku sudah tidak jadi masalah lagi, sahutit sok taisu Boki Yong Chen berkata dalam hati Kau memang Huo Shio licik Aku bertanya tentang margamu Hanya ingin tahu apakah kau adalah musuh guru Ouyang Chuan Tapi kau malah mengelak pertanyaanku Gadis itu tertawa kecil, lalu berkata dengan nyaring Taisu kelihatannya bergurau Aku lihat taisu tidak akan melupakan marga sendiri Aku dengar dari seseorang bahwa keluarga Toan di Tahili merupakan keturunan Raja Tahili Menurutku taisu tidak mirip seorang Huo Shio, tapi mirip orang dari keluarga Toan Kalau tidak salah, taisu pasti bermarga Toan Huo Shio memang tidak bisa melupakan marganya sendiri Namun kini Huo Shio adalah hitsok, sahutnya Chuan muda Toan, aku lihat kau terpelajar, bahkan juga memiliki ilmu silat yang amat tinggi Namun entah apa sebabnya Chuan muda Toan melepaskan kesenangan dunia Relah menjadi murid Seng Buddha kata Ouyang Chuan Aku mau bertobat, itu merupakan keberuntungan Buddha membicarakan sebab dan akibat, juga membicarakan tentang penipisan Masa hidupku ini banyak melakukan dosa, maka aku menyucikan diri Gelar ku hitsok, artinya telah melepaskan semua urusan keduniawian Mendengar perkataan Chuan muda Toan Maka aku pun menduga ada sesuatu yang terganjal dalam hatimu Apakah dulu Chuan muda Toan pernah membunuh orang ataukah pernah melukai seseorang Sehingga menanamkan suatu hutang tanya Ouyang Chuan Tidak salah, apa yang dikatakanmu memang benar adanya Sahut hitsok taisu dengan suara dalam Taisu datang di gunung Chong Lemsan ini Juga ingin merebut kitab pusaka Kiu Ing Chin Keng itu Tanya Boki Yong Chen sambil tersenyum Huo Sio tidak ingin merebut kitab pusaka itu Hanya merasa gembira saja Dengar-dengar Ouyang Tiong, yang ketua partai Chuan Chin Kau Memperoleh sebuah kitab pusaka yang jarang terdapat di kolong langit Maka Huo Sio cuma ingin menambah pengetahuan saja Aku pun seperti Taisu ingin melihat-lihat kitab pusaka Kiu Ing Chin Keng tersebut Bagaimana kalau kita melakukan perjalanan bersama Tanya Ouyang Chuan Itsek Taisu diam, namun memandang mereka berdua Dia tahu kedua orang itu bukan berasal dari Tionggoan Maka dia tidak ingin melakukan perjalanan bersama mereka berdua Namun setelah berpikir sejenak, dia setuju pula agar tidak menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan Baik, mari kita melakukan perjalanan bersama menuju istana Tiong yang Bokiong Chen tertawa gembira Terima kasih, Taisu Yitzok Taisu merangkapkan kedua tangannya di dada, lalu memuji kebesaran Seng Buddha Oni Tohut mereka bertiga meninggalkan kedai arak itu, melanjutkan perjalanan menuju istana Tiongjang Sungguh lucu gunung Chong Lemsan Gunung itu ditumbuhi pohon-pohon besar Di gunung Chong Lemsan ini tampak menghijau Sayup-sayup terdengar pula suara air terjun Berselang beberapa saat, mereka sudah tiba di sebuah jalan kecil yang berliku-liku Mereka bertiga mengikuti jalan kecil itu ke atas Tak seberapa lama, mendadak terdengar suara senandung yang bergema-gema Tak peduli kacau balau di kolong langit, untuk apa membicarakan Kaisar Hatinya hanya tahu berpelesiran dan bersenang-senang Senandung tersebut menyindir Kaisar Song masa itu Karena Kaisar Song hanya tahu bersenang-senang dengan para selir yang cantik-cantik Justru tidak menghiraukan penyerbuan pasukan Kim Sehingga menyebabkan rakyat jelata yang menjadi korban Melewati hari-hari yang penuh penderitaan Ouyang Chuan kurang mengerti akan senandung itu Dia memandang Bokyong Chen dan Yip Sok Tai Su Dilihatnya wajah mereka berdua tampak serius Ouyang Chuan segera bertanya pada Bokyong Chen Nona Bokyong, senandung itu mengandung arti apa tanyanya? Bokyong Chen menjelaskan Mungkin yang bersenandung itu salah seorang dari Istana Tiongjang Dia bersenandung tentang kebobrokan Kaisar Song Yang setiap hari hanya bersenang-senang dengan para selir Sama sekali tidak menghiraukan penderitaan rakyat jelata Namun senandung itu bernada mencintai kerajaan Song Ouyang Chuan manggut-manggut Kemudian berpikir Ouyang Chuan yang merupakan orang gagah Kalau aku bergebrak dengannya Apakah akan berhasil memperoleh kitab Pusaka Kiu In Chinkem? Aku menghormati kegagahannya Kalau kepandaiannya berada di bawahku Aku tidak akan membunuhnya Di saat Ouyang Chuan berpikir itulah mendadak It Sok Tai Su berkata Omi Chauut Orang bilang, dalam sepuluh langkah pasti terdapat rumput yang menghijau Hwe Esyo mempercayai itu Ong Tiong yang pasti seorang gagah Menurutku tentang kitab Pusaka Kiu ini Chinkem Memang benar ada Sedangkan Bokiong Chen termangu-mangu Ternyata ketika mendengar senandung itu Mendadak dia teringat pada Ouyang Hong yang berangkat ke daerah utara Entah bagaimana keadaannya Masih hidup atau sudah mati Tiba-tiba wajahnya berubah merah Ouyang Hong adalah sastrawan tolol Mengapa harus memikirkannya? Gadis itu cepat-cepat menundukkan kepala Untung Ouyang Chauan dan It Sok Tai Su tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya Kalau tahu, gadis tersebut pasti bertambah malu Kini Ouyang Chauan, Bokiong Chen dan It Sok Tai Su sudah sampai di depan pintu masuk istana Tiongjang Tampak beberapa Tosu, pendeta Tao Ismei, menjaga di tempat itu Salah seorang dari mereka masih muda Dia memandang It Sok Tai Su, Ouyang Chauan dan Bokiong Chen yang sedang berjalan menuju pintu masuk Penjaga itu tahu bahwa pendatang itu bukan orang sembarangan Maka dia segera memberi hormat Kami adalah murid pertama Ong Tiong yang bernama Macing Entah ada urusan apa kalian kemari tanyanya Ouyang Chauan tidak menyahut Dia membiarkan It Sok Tai Su yang menyahutnya It Sok Tai Su melihat Ouyang Chauan Dam saja Langsung maju sambil memberi hormat Aku adalah It Sok dari Kuil Tian Liong Sidi Tai Li Mendengar bahwa Tuan Ong Tiong yang memperoleh sebuah kitab pusaka Kiu In Chin Keng Maka aku ingin tahu apakah itu benar walau Macing masih muda Namun dia lelaki sejati Dia memberi hormat kepada It Sok Tai Su Seraya berkata Memang benar Suhu memperoleh sebuah kitab pusaka Namun kia pusaka itu diperoleh secara kebetulan saja Lagi pula panjang sekali kalau dituturkan Belum lama ini Suhu selalu menghela nafas terhadap kitab pusaka tersebut Entah apa sebabnya Tai Su berasal dari Yun Lam Tai Li Aku pernah dengar dari Suhu Ilmu silat aliran Tai Li amat tinggi Tai Su berasal dari sana Sungguh merupakan suatu keberuntungan bagi kami Ong Yang Coan tertawa dingin dalam hati ketika mendengar Macing berkata begitu Orang itu halus tutur bahasanya Entah bagaimana ilmu silatnya Kalau istana Tiong yang hanya memiliki beberapa pendekta ini Sudah pasti kitab pusaka Kiu In Chin Keng akan jatuh ke tangannya Ujarnya dalam hati Ketika Ong Yang Coan tertawa dingin Tidak terlepas dari mata It Sok Tai Su Padri muda itu mengira Ong Yang Coan merasa diremahkan Ini adalah Ong Yang Coan, jago tangguh dari gun pasir di Si Hek Dia juga ingin melihat kitab pusaka Kiu In Chin Keng Apakah Coan Chin Kau mengizinkan kami melihat kitab pusaka tersebut Katanya segera Aku tidak tahu bagaimana pendapat Su Hu Namun kami tahu jelas sifat Su Hu Tidak mungkin Su Hu akan melarang kalian bertiga melihat kitab pusaka itu Sahut Macing Usai menyahut pendepak itu lalu mempersilahkan mereka bertiga memasuki pintu gapura itu Tak seberapa lama kemudian, mereka sampai di depan istana Tiongjang Cukup besar istana itu, tapi tampak sederhana Macing mempersilahkan mereka bertiga menunggu Dia masuk ke dalam untuk melapor Mereka bertiga menunggu di depan istana Di saat mereka bertiga mulai tidak sabar, mendadak terdengar suara tawa Mereka segera menoleh Tampak seorang aneh berusia dua puluhan Orang itu berbadan seperti anak kecil Begitu pula pakaiannya dan rambutnya dikepang panjang Mereka bertiga terbelalak ketika menyaksikan orang itu Siapa kau? Mau apa kau kemari? Tanya Ooyang Coan dengan suara dalam Begitu melihat air muka Ooyang Coan Orang itu langsung tertawa Hai 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 Lihatlah kau Lihatlah kau Hai 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 Orang itu hanya tertawa dan berkata begitu Tidak menjawab pertanyaan Ooyang Coan Bo Kiong Chen terbengang-bengong ketika melihat orang itu Dia tertawa geli sambil melihatnya Siapa kau? Mau apa sih kau kemari? Tanyanya Lelaki itu melirik ke arah Bo Kiong Chen Warna hitam pada biji matanya tidak tampak Membuat Ooyang Coan dan It Sok Taisu tertawa geli Sudah cukupkah tertawa kalian? Tanya lelaki aneh itu Ooyang Coan dan It Sok Taisu berhenti tertawa Kemudian It Sok Taisu memberi hormat kepada lelaki aneh itu Maaf, Hwasio telah berlaku kurang sopan Lelaki itu menyaut Sudahlah Sudahlah Berlaku kurang sopan Ya berlaku kurang sopan Siapa yang membutuhkan kesopanan? Selama ini aku tidak pernah berlaku sopan terhadap siapapun Maka aku tidak menyalahkan orang berlaku kurang sopan Tapi kalian harus memberitahukan padaku Sebetulnya mau apa kalian datang kemari Hwasio kemari khususnya ingin menemui Ong Tiong yang cinjin Sahut It Sok Taisu Lelaki berdandan seperti anak kecil itu tampak tersentak Waduh! Celaka! Celaka! Kalian kemari juga ingin mencarinya teriaknya It Sok Taisu Ooyang Coan dan Bo Kiong Chen mengangguk Wajah lelaki itu tampak murung Habis Habislah Mengapa kalian kemari mencarinya? Kalian tidak tahu sudah lama aku mencarinya? Sudah tiga tahun aku mencarinya Menurutku, Ong Tiong yang bukan orang gagah Melainkan seorang pengecut Ooyang Coan segera menyembung Betul Ong Tiong yang belum tentu seorang yang tangguh Sambung Ooyang Coan Mendengar itu, lelaki tersebut langsung meloncat Kemudian menuding Ooyang Coan seraya berkata Siapa kau? Sungguh berani kau tidak menghormatinya Kau lebih tangguh darinya? Kalau kau lebih tangguh darinya, aku pasti berguru padamu Tapi apabila kau tidak setangguh dia Aku pasti memukulmu hingga terpelanting-pelanting Ooyang Coan tertegun Dia tidak menyangka bahwa lelaki itu sangat menghormati Ong Tiong, yang sekaligus mengaguminya juga, hingga mau berguru padanya Tapi sudah tiga tahun lelaki itu mencari Ong Tiong, yang sebaliknya Ong Tiong yang malah tidak mau menemuinya, itu pasti ada sebabmu Saudara siapa namamu tanya Boki Yong Chen mendadak Kau merupakan gadis yang baik Begitu lihat aku sudah tahu Tapi kasuruh aku bilang, sahut lelaki itu sambil tertawa dan memandang Boki Yong Chen Lelaki itu tidak dapat melanjutkan ucapannya, sehingga membuat Boki Yong Chen terheran-heran Sesungguhnya siapa namamu? Mengapa kau tidak mau memberitahukan? Beritahukanlah lelaki itu tertawa lagi, kemudian menyaut Betulkah kau menghendakiku memberitahukan Boki Yong Chen mengangguk? Baik, ku beritahukan, namaku, kata lelaki itu Itsok Taisu, Ooyang Coan dan Boki Yong Chen terus menunggu, namun lelaki itu tidak melanjutkan ucapannya Kok diam? Beritahukanlah desak Boki Yong Chen Barulah lelaki itu memberitahukan Namaku Ciu Pek Tong Kau pernah mendengar namaku sudah tentu mereka bertiga tidak pernah mendengar nama tersebut Maka menggelengkan kepala Ciu Pek Tong terlalak, kemudian tertawa gelak seraya berkata Tidak benar, tidak benar Apa yang dikatakan Ong Tiong yang tidak benar? Dia bilang aku adalah orang yang paling aneh di kolong langit dan amat ternama pula Mereka semua tahu itu, tapi kalian bertiga justru tidak tahu dari kula lelaki itu terus tertawa gelak Kemudian berguling-gulingan di tanah, kelihatannya merasa gembira sekali Berselang sesaat, barulah dia meloncak bangun, lalu berkata pada mereka bertiga sambil cengar-cengir Kalian bertiga juga ingin belajar ilmu silat pada Ong Tiong yang Owi yang coa menggeleng-gelengkan kepala Ciu Pek Tong segera memandang Boki Yong Chen Gadis itu pun menggeleng-gelengkan kepala, sehingga Ciu Pek Tong tampak gembira sekali Sungguh bagus sekali Sungguh bagus sekali Kalau kalian juga ingin belajar ilmu silat padanya, maka dia tidak akan mengajariku lagi Ya, kan? Menurutku kalian tidak perlu belajar ilmu silat padanya Berdasarkan ilmu silat yang kalian miliki, kalian tidak bisa belajar padanya Kepandainya nomor wahid di kolong langit Kalaupun kalian belajar padanya, kepandain kalian tidak akan sebanding denganku Untuk apa kalian belajar? Ya, kanit sok kaisu yang tidak berhati ambisi itu hanya tersenyum-senyum saja Lain halnya dengan Owi yang coan Ketika mendengar Ciu Pek Tong mengatakan begitu, timbul rasa tidak senang dalam hatinya Saudara Ciu, bagaimana kau tahu kepandain Ong Tiong yang nomor wahid di kolong langit? Tahukah kau bahwa di luar langit masih terdapat langit? Tanyanya Ciu Pek Tong menyaut Waduh, kau justru tidak mengerti Sesudah kau bertemu Ong Tiong, yang kau pasti tidak akan mengatakan di luar langit masih terdapat langit lagi Menurutku, apabila ingin memiliki kepandain tinggi Harus punya guru yang baik dan berkepandain tinggi Aku ingin berguru pada Ong Tiong, yang itu karena dia adalah jago nomor wahid di kolong langit Coba kau katakan, kalau aku berguru padanya, bukankah kepandain ku juga akan tinggi? Pernahkah kau menyaksikan kepandain Ong Tiong yang tanya O yang coan? Ciu Pek Tong menggeleng-gelengkan kepala Jangan dikatakan lagi Bagaimana mungkin dia bersedia memperlihatkan kepandainnya padaku? Dia cuma bilang bahwa dia bukan guruku, maka tidak bersedia mengajarku kungfu Dia pun bilang, coan cin kau tidak akan menerimaku sebagai murid Lagipula aku tidak tahan akan peraturannya, sebab aku tidak mau terikat oleh peraturan Dia justru menatapku, kemudian menceritakan urusan besar yang ada di kolong langit Aku tidak mau mendengar semua itu, maka dia bilang tidak mau menerimaku Boki Yong Chen tertawa, lalu berkata setengah bergurau Kalau Ong Tiong yang tidak mau menerimamu sebagai murid Bagaimana kalau aku menerimamu sebagai murid Ciu Pek Tong sama sekali tidak tahu bahwa Boki Yong Chen hanya bergurau Maka dia segera berlutut saking girangnya Tapi mendadak dia membatalkan niatnya dan langsung berkata Oh ya, tidak usah buru-buru Tidak usah buru-buru Kalau terburu-buru malah akan keliru Aku harus bertanya padamu dulu, apakah ilmu silatmu nomor wahid di kolong langit? Pertanyaan lelaki itu membuat Boki Yong Chen tertegun Ilmu silatnya nomor wahid di kolong langit? Jangankah nomor wahid, nomor ke-100 pun tidak dapat diraihnya Kau ingin berguru kepada Ong Tiong yang, namun dia tidak sudi menerimamu Aku merasa kasihan padamu, maka aku mau menerimamu sebagai murid Tapi kau tidak usah peduli ilmu silatku nomor wahid di kolong langit atau tidak? Itu tidak jadi masalah, bukan Ciu Pek Tong berteriak-teriak Siapa bilang tidak jadi masalah? Justru akan jadi masalah besar Lihatlah Kung Fu Ku, tentunya lumayan Siapa tahu Kung Fu Ku lebih tinggi darimu? Kau ingin menjadi guruku, harus bagaimana mengajariku kemudian Ciu Pek Tong mulai bersilat? Ouyang Cong dan Nitsok Taisu manggut-manggut menyaksikannya Setelah memperlihatkan ilmu silatnya, Ciu Pek Tong bertanya pada mereka bertiga Bagaimana ilmu silatku? Aku lihai atau nona ini lebih lihai? Boki Yong Chen memang bergurau, tapi tidak disangka Ciu Pek Tong justru ingin menjadi muridnya Ketika menyaksikan ilmu silatnya, gadis itu segera bertepuk tangan Seraya berkata Memang kau yang lebih lihai, aku tidak jadi menerimamu sebagai murid Ciu Pek Tong tampak gembira sekali Betul, betul Memang lebih baik demikian Aku tidak bisa baik terhadap kaum wanita Kalau kau jadi guruku, aku justru tidak tahu harus bagaimana melayanimu Katanya Di saat bersamaan, tampak Macing berjalan keluar Lalu memberi hormat Seraya berkata Maaf, cukup lama kalian bertiga menunggu Suhu mengundang kalian masuk Seketika juga hati Ouyang Cong berdebar-debar tegang Bisa bertemu Ouyang Cong yang tentunya akan tahu bahwa dirinya akan berhasil merebut kitab Pusaka Kiu I.M. Chen Teng atau tidak Juga akan mengetahui bagaimana kepandayan Ouyang Cong yang mampu menandinginya atau tidak Hal itu membuat pikirannya agak kacau Sedangkan Boki Yong Chen merasa heran Sebab dalam perjalanan dia mendengar semua orang memuji Ouyang Cong Sebetulnya Ouyang Cong yang itu orang macam apa Hari ini bisa bertemu dengannya, membuat hati gadis itu berdebar-debar pula It Sok Tai Su tampak biasa-biasa saja Karena kedatangannya memang tidak berniat merebut kitab Pusaka Kiu I.M. Chen Teng Dia segera balas memberi hormat Omi Chowut, terima kasih Macing berjalan memasuki istana It Sok Tai Su, Ouyang Cong dan Boki Yong Chen mengikutinya dari belakang Begitu pula Chiu Pek Teng Walau disebut istana Tiong, yang, namun di dalamnya hanya terdapat perabotan yang sederhana, dan keadaannya amat sepi Tampak dua orang tosu duduk di ruang itu Salah seorang tosu itu berusia tiga puluhan, mengenakan jubah pendeta yang bergemerlapan, dan sepasang matanya bersinar terang Yang duduk di sebelah kanannya malah lebih muda Dia menatap keempat orang itu, kelihatannya agak tidak sabaran Macing memberi hormat Suhu, mereka bertiga ingin menemui Suhu Yang satu itu adalah Chiu Pek Teng, yang telah berulang kali kemari ingin berguru di sini Yang duduk di tengah adalah Hong Tiong, yang, ketua partai Chowang Chin Kau, yang amat kesohor itu Dia segera bangkit berdiri, lalu memberi hormat seraya bertanya Ada petunjuk apa kalian bertiga jauh-jauh kemari ketika melihat Tong Tiong, yang, entah apa sebabnya Ouyang Chowang merasa segan padanya Dia adalah ketua Chowang Chin Kau di Tiong Goan, sedangkan diriku adalah jago nomor satu di daerah Si Hek Mengapa aku harus merasa segan padanya? Pikirnya Ouyang Chowang balas memberi hormat, kemudian menyaut Aku bernama Ouyang Chowang Aku mendapat perintah dari guruku untuk kemari menemui Chowang Chin Kau Kau Chu Konon Chowang Chin Kau memperoleh sebuah kitab pusaka Kiu Im Chin Keng, maka aku ingin meminjam kitab pusaka tersebut untuk dibaca It Sok Tai Su memberi hormat lalu berkata Huo Sio dari Kuil Tian Liong Si Din Lamp Tai Li Huo Sio bergelar It Sok Tai Su, juga ingin melihat kitab pusaka Kiu Im Chin Keng Harap Ouyang Chin Keng yang cincin mengawalkannya Chiu Pek Tong Jang Berdiri di belakang, segera menyembung Aku kemari hanya ingin berguru, Ouyang Chin Kau sedi atau tidak menerimaku sebagai murid? Kalau kau sudi berarti urusan ini beres, tapi kalau tidak sudi berarti setiap hari aku akan kemari Bukankah kau akan pusing tujuh keliling Ong Tiong yang memang sabar sekali? Dia memberi hormat kepada mereka sambil mengucapkan beberapa patah kata, lalu berkata pada Chiu Pek Tong Sudah ku katakan berkali-kali, kau memang orang yang beruntung Namun kau tidak berjodoh denganku, Chiu Pek Tong berteriak-teriak Ong Tiong, yang kau adalah jago nomor wahid di kolong langit Kalau kau tidak mau menerimaku sebagai murid, lalu aku harus kemana mencari guru laki-laki itu tampak penasaran sekali Dia terus-menerus membanting kakinya Namun Ong Tiong yang tidak menggubrisnya, malah mempersilahkan Itso Ktaisu, Ouyang Chuan dan Bu Kiong Chen duduk Setelah itu dia berkata perlahan-lahan Memang benar aku memperoleh kitab pusaka Kiu Im Chin Keng secara tidak sengaja Namun kemudian tersiar ke dunia persilatan Aku sama sekali tidak berniat menyelakai kitab pusaka tersebut Sudah lama aku ingin menyalinnya agar seluruh kaum rimba persilatan dapat membacanya Tapi bukan kemarin aku mempelajari kitab pusaka itu Di dalamnya memang mengandung ilmu silat yang amat dalam dan tinggi Akan tetapi, aku juga melihat di dalam kitab pusaka itu terdapat sedikit penyakit Usai berkata begitu, Ong Tiong yang menggeleng-gelengkan kepala sambil menghela nafas panjang Ouyang Chuan segera berkata Berdasarkan kufu yang kau cu miliki, kau cu dapat melihat ada sedikit penyakit di dalam kitab pusaka itu Maka aku yakin benar Namun entah sedikit penyakit apa itu Ong Tiong yang menyaut Kitab pusaka itu berisi pelajaran ilmu silat yang amat tinggi Namun, berisi pula ilmu silat yang agak sesat Apabila kaum golongan sesat yang memperoleh kitab pusaka itu Justru akan membuat kacau rimba persilatan Oleh karena itu, aku membatalkan niatku untuk menyalin kitab pusaka tersebut Ouyang Chuan masih merasa ragu akan penuturan Ong Tiong Yang bahkan mencurigainya telah mempelajari seluruh isi Qim Chin Keng Maka ingin memusnahkan kitab pusaka tersebut Agar hanya dirinya yang memiliki ilmu silat paling tinggi It Sok Taisu sama sekali tidak berpikir seperti apa yang dipikirkan Ouyang Chuan Setelah bertemu Ong Tiong, yang padri muda itu tahu bahwa Ong Tiong yang liukan orang licik Maka tidak merasa ragu maupun mencurigainya Omi Tohut, Buddha Yang Maha Pengasih Chin Chin telah berpikir panjang Justru menolong banyak orang Sementara Bo Kiong Chin terus memandang Ong Tiong yang dalam hati tidak begitu mempercayai perkataannya Kalau begitu, Ong Tiong Yang Chin Jin sudah membaca kitab pusaka itu Ong Tiong yang mengangguk Betul berdasarkan apa yang dikatakan Tiong Yang Chin Jin Kini hanya kau seorang yang telah menghafal kufu yang tercantum di dalam kitab pusaka Qim Chin Keng Kira-kira begitu kan Ong Tiong yang sama sekali tidak tahu maksud tujuan pertanyaan Bo Kiong Chin Maka dia menjawab sejujurnya Memang begitu, Tiong Yang Chin Jin telah mempelajari Qim Chin Keng Selanjutnya rimba perselatan akan memperoleh kebaikan Ataukah akan menimbulkan suatu badai yang tiada akhirnya ujar Bo Kiong Chin lagi Ong Tiong yang tertegun Sebab pertanyaan tersebut membuatnya sulit sekali untuk menjawabnya Sementara itu Bo Kiong Chin tertawa Kemudian berkata dengan lancar Tiong Yang Chin Jin mempelajari Qim Chin Keng Namun tidak menimbulkan badai dalam rimba perselatan Tetapi kalau orang lain yang mempelajarinya mengapa akan menimbulkan badai itu Tiong Yang Chin Jin dan It Sok Ta Isu sama-sama telah menyucikan diri Menjauhi urusan kedunia wian Seharusnya mereka sudah berhati beku Kebaikan dan kejahatan manusia hanya bergantung pada pikiran yang sekejap Seng Buddha saja pernah melakukan tiga kali kekeliruan Apalagi main usia awam Kini Tiong Yang Chin Jin memegang kitab pusaka Qim Chin Keng Itu pertanda berhati tamat Namun berdasarkan kepribadian Tiong Yang Chin Jin Tentunya tidak akan begitu Kan Ong Tiong Yang orang yang berpengalaman Dirinya pernah memimpin para orang gagah untuk melawan pasukan Kim Maka dia telah bertemu berbagai macam orang Kini mendengar apa yang dikatakan Bo Kiong Chen Dia cuma tersenyur ringan Qim Chin Keng memang merupakan kitab pusaka Namun menurutku Ong Tiong Yang memandang It Sok Ta Isu Memandang Owi Yang Choan Memandang Bo Kiong Chen dan kedua muridnya yang berdiri di belakang gadis itu Kemudian dia tatapnya pula Chiu Pek Tung Bukan aku bicara sembarangan Menurutku hanya ada dua orang yang berjodoh dengan kitab pusaka Qim Chin Keng Mendengar itu It Sok Ta Isu dan lainnya Mengira Ong Tiong Yang mengatakan dirinya sendiri Begitu pula Macing dan adik seperguruannya bernama Seh Gwe A Kie Mereka berdua gembira sekali Sedangkan Owi Yang Choan mengira Ong Tiong Yang mengatakan dirinya dan Bo Kiong Chen Sehingga berpikir dalam hati Kalau aku berhasil merebut kitab pusaka itu Aku pasti akan belajar bersama gadis itu Chiu Pek Tung juga berpikir Toh Subao itu mengatakan hanya ada dua orang yang berjodoh dengan kitab pusaka Qim Chin Keng Tentu bukan dirinya Sebab Toh Subao itu tidak sudi menerimanya sebagai murid Bagaimana mungkin dirinya berjodoh dengan kitab pusaka tersebut Dia tidak tahu di antara semua orang Hanya dirinya yang banyak memperoleh kemanfaatan dari kitab pusaka tersebut Sehingga kalau dia dijuluki Lobo Antong, Bo Cah Tua, Chiu Pek Tung Ketika mendengar Ong Tiong Yang berkata begitu It Sok Ta Isu tidak memikirkan kitab pusaka itu Tiong Yang Chin Jin berkata demikian Apakah kami semua tiada berjodoh dengan kitab pusaka Qim Chin Keng Tanya Ong Yang Coan tiba-tiba Ong Tiong Yang menoleh Kira-kira begitulah sahutnya Ong Yang Coan berkata lagi Tiong Yang Chin Jin ingin menyelakai kitab pusaka itu Aku ingin mohon petunjuk beberapa jurus pada Chin Jin Agar tahu Qim Chin Keng tidak bernama Kosong Owi Yang Coan mengeluarkan sebuah kantong kain berbentuk panjang Yang ternyata berisi tongkat tularnya Ong Tiong Yang tersenyum melihat hal itu Walau hidupku menyepi di sini Tapi aku pernah mendengar nama besarmu Kau adalah jago nomor satu di daerah Si Hek Sungguh beruntung aku akan bergebrak beberapa jurus denganmu Semua orang berjalan keluar Ingin menyaksikan pertandingan Ong Tiong Yang dengan Owi Yang Coan Kedua orang itu telah saling berhadapan Wajah Owi Yang Coan tampak serius Sementara wajah Ong Tiong Yang kelihatan tenang sekali Ciu Pek Tong memandang Owi Yang Hong Kemudian memandang Ong Tiong Yang seraya berpikir Aku terus-menerus bermohon jadi muridmu Namun kau tolak terus Siapa tahu kau berkepandayan asli atau berkepandayan palsu Kalau kau berkepandayan asli Aku akan bersujud padamu dengan kepala membentur tanah Agar diterima sebagai murid Namun apabila kau tidak berkepandayan apa-apa Buat apa aku harus bermohon-mohon padamu Di antara mereka ada satu orang Yang hatinya berdebar-debar tegang Orang itu tak lain Boki Yong Chen Sejak melakukan perjalanan bersama Owi Yang Coan Perasaannya sudah semakin dekat padanya Maka melihat Owi Yang Coan akan bertarung dengan Ong Tiong Yang Hatinya merasa tegang dan cemas Gadis itu tahu jelas Tipis sekali harapan bagi Owi Yang Coan meraih kemenangan Ini berarti sulit untuk memperoleh kitab pusaka Kiu In Chin Keng Lalu bagaimana tanggung jawab Owi Yang Coan terhadap gurunya? Ong Tiong Yang menata Pau Yang Coan Cuan Owi Yang Partai Coan Chin Kau ku sudah pasti memiliki ilmu tersendiri Namun Cuan Owi Yang kemari ingin menyaksikan ku Fuh aneh Kiu In Chin Keng Maka akan kugunakan ilmu yang tercantum di dalam Kiu In Chin Keng Untuk bertarung dengan Mu Usai Berkata begitu Ong Tiong Yang lalu merangkapkan sepasang tangannya Dengan dasar Kiu In Chin Keng Aku menciptakan semacam ilmu Lue E Keng Ku namai Siam Tian Keng Aku akan menggunakan ilmu Siam Tian Keng Untuk menundukkan tongkat tularmu Ketika Ong Tiong Yang berdiri tegak dengan kedua tangannya dirangkapkan Hati Owi Yang Coan mulai tegang Dia pernah melawan Pek To San San Kun Tapi tidak setegang sekarang ini Dia tahu Ong Tiong Yang merupakan lawan yang amat berat Lagi pula dia pun sadar Pertarungan ini amat berbahaya Apabila lengah, nyawanya bisa melayang Mendadak Owi Yang Coan membentak keras Ong Tiong Yang hati-hati tubuhnya langsung melesat menyerang Tongkat tular di tangannya begitu cepat bergerak ke arah Ong Tiong Yang Menimbulkan deru angin keras Melihat Owi Yang Coan menyerangnya Ong Tiong Yang tetap berdiri tak bergerak di tempat Tongkat tular itu menyambar ke arah kepala Ong Tiong Yang Namun Owi Yang Coan terheran-heran Karena Tongkat tular itu berhenti di atas kepalanya Dirasakan ada tenaga yang begitu kuat menahannya Owi Yang Coan mengerahkan W.E. Kangnya Untuk menggerakkan tongkat tular itu Menghantam kepala Ong Tiong Yang Namun sama sekali tidak berhasil Mendadak Owi Yang Coan memiringkan tongkat tular itu ke samping Lalu menyerang bagian dada Ong Tiong Yang Akan tetapi, hal serupa terjadi lagi Tongkat tular itu tertahan oleh suatu tenaga yang amat kuat Ong Tiong Yang tersenyum sambil menyurut mundur Owi Yang Coan tidak menyianyikan kesempatan itu Langsung menyerangnya Tongkat tular itu berhasil menghantam badan Ong Tiong Yang Dapat dibayangkan betapa girangnya hati Owi Yang Coan Sebab yakin Ong Tiong Yang akan terluka parah Namun hanya sekejap perasa girangnya itu lenyap seketika Ternyata dia tidak dapat menarik kembali tongkat tularnya Sepertinya melekat pada badan Ong Tiong Yang Sementara Ong Tiong Yang tampak tenang dan tersenyum-senyum Dengan menggunakan dua buah jarinya dia menjepit tongkat tular itu Owi Yang Coan mengerahkan tenaganya untuk menarik kembali tongkat tularnya Tapi tidak berhasil Wajahnya berubah tak sedap dipandang Karena berbagai macam perasaan membaur dalam hatinya Hatinya sungguh merasa heran Dalam pertarungan seperti itu Lawan tampak tidak mengerahkan tenaga Hanya dengan menggeser badan ke belakang lalu menggerakkan kedua jarinya Dia sudah cukup menjepit tongkat tularnya yang amat terkenal Kejadian itu memang hanya sekejap Di antara para penonton ada yang tidak melihat kejadian tersebut Ong Tiong Yang merenggangkan kedua jarinya Badannya bergerak ke belakang beberapa langkah Lalu berdiri tegak sambil tersenyum mengejek Owi Yang Coan berdiri dengan wajah lesu Kemudian dengan suara perlahan dia berkata Kepandaian Tiong Yang cincin memang sungguh mengejutkan Namun aku tidak tahu kung fu apa itu Ong Tiong Yang masih tersenyum memandangi pemuda itu Ini adalah ilmu Sian Tian Kang Semacam ilmu luakang yang menggunakan hawa Aku menciptakan ilmu tersebut berdasarkan Kiu Im Chin Kang Tapi bukan ilmu yang tercantum di dalam kitab pusaka tersebut Ong Yang Coan cuma manggut-manggut Tak mampu mengucapkan apapun Di saat bersamaan terdengar suara pujian Seng Muda Omi Tohut Bagus, Tiong Yang cincin memang orang pintar Kalau Hua Oshio tidak menyaksikannya dengan macu kepala sendiri Bagaimana tahu akan ilmu yang begitu hebat di kolong langit? Karena merasa kagum Maka Hua Oshio ingin mohon petunjuk usai berkata Itso Ktaisu melangkah perlahan kehadapan Ong Tiong Yang Begitu ringan gerakannya seperti segumpal awan yang melayang di angkasa Ong Tiong Yang segera memberi hormat Tersenyum dan memberi sambutan Keluarga Toan dari Tai Li adalah keluarga yang memiliki kepandayan tinggi Terutama kuil Tian Li Yong Xi merupakan kuil keramat yang amat dihormati Maka memperoleh petunjuk dari Itso Ktaisu Sungguh merupakan keberuntungan bagiku Keduanya berdiri berhadapan Namun tidak seperti orang yang mau bertanding Melainkan mirip dua orang kawan baik yang sedang bercakap-cakap Itso Ktaisu merangkapkan sepasang telapak tangannya Kemudian perlahan-lahan menjulurkan salah sebuah jari telunjuknya Menunjuk ke arah Ong Tiong Yang Semua orang menyaksikannya Namun semua seakan tak percaya Hanya dengan menunjuk Telah menimbulkan suara yang menderu-deru ke arah Ong Tiong Yang Sambil melakukan hal itu Itso Ktaisu berkata Satu jari menunjuk kolong langit Itso Kanya seorang diri Kemana-mana pun seorang diri pula melihat Itso Ktaisu menunjuk ke arahnya Ong Tiong Yang segera melangkah mundur Lalu merangkapkan sepasang tangannya dan dihentakan ke depan Kitab suci menyucikan langit bumi Di tempat gelap tampak setan dan malaikat Namun mengetahui isi hatiku Bahwa aku orang yang sehaluan Itso Ktaisu mengerti akan maksud perkataannya Maka segera matanya menatap sambil tersenyum Keduanya pun saling bertatapan sejenak Aku memiliki Yat Yang Chi Menunjuk setan dan malaikat Chin Jin adalah dewa Apa yang dapatku perbuat ujar Itso Ktaisu Lalu menggerakkan jari telunjuknya menunjuk ke sana kemari Begitu cepat Seakan berubah menjadi golok dan pedang Hingga tampak ratusan jurus Padahal hanya menggunakan satu jari tangannya Ong Yang Chuan menyaksikan hal itu Sekujur badannya mengucurkan keringat dingin Sejak aku keluar dari gulun pasir Jarang menemukan tandingan Hanya kuanggap pek tosan-san kun sebagai jago tangguh Kini ku bandingkan dengan Itso Ktaisu dan Ong Tiong Yang sungguh aku berada di bawah sekali Menyaksikan kepandayan Ong Tiong Yang dapat diketahui betapa dalamnya ilmu silat Menyaksikan kepandayan Itso Ktaisu Dapat diketahui pula akan ketinggian ilmu silat Amat indah dan hebat jurus-jurus mereka itu Jarang terlihat di kolong langit Dan tidak hanya untuk membunuh Semua yang menyaksikan pun kagum terhadap kedua tokoh itu Namun di tengah ketegangan bercampur rasa kagum itu Mendadak saja terdengar suara siulan yang sangat nyaring Memekatkan telinga dan menggetarkan sukma Tak lama, terdengar pula suara yang merdu Seorang Tosubau dan seorang Huoshio anjing Tidak pergi melakukan pekerjaan lelaki Malah diam di sini bergerak dan mengobrol seperti perempuan Bukankah menggelikan sekali semua orang mendengar jelas suara merdu itu? Mereka serta merta menoleh Namun tidak satupun yang dapat melihat siapa yang berkata barusan Mereka hanya tahu bahwa suara itu suara wanita Perkataan yang menyakitkan itu barulah jelas keluar dari mulut Seseorang yang berdiri tegak di atas sebuah batu di depan istana Tiongjang Gaun panjangnya berkibar-kibar terhembus angin Ia ternyata seorang wanita muda Paras wajahnya cantik, namun mengandung hawa maut, nafsu membunuh Tak seorang pun yang mengenalnya Hanya para anggota Cho An Chin kau begitu melatnya Kelihatan ketakutan dan langsung menundukkan kepala Tadi, Ong Tiong yang kelihatan begitu tenang Namun ketika melihat wanita muda itu Berusia sekitar 26 Ong Tiong yang tampak salah tingkah Tidak tahu harus berbuat apa Ong Tiong yang kau terus bersembunyi di dalam istana Tiong yang Sudah setian bulan tidak keluar Apakah telah berhasil menciptakan suatu ilmu yang hebat Ong Tiong yang memberi hormat pada wanita muda itu Menyahut dengan hormat pula Lim Si Chu, Saudari Ling Kau datang lagi ke istana Tiong Yang ada petunjuk apa mendengar pembicaraan mereka Dan menyaksikan sikap Ong Tiong Yang Bu Kiong Chen sudah menduga bahwa kedua tokoh ini punya hubungan yang ngerat Tapi dia tidak tahu mengapa nada pembicaraan mereka berdua mengandung permusuhan Lagi pula hambar dan dingin Bahkan sikap Ong Tiong yang agak gugup Hal itu membuat Bok Kiong Chen heran Wanita muda bergaun panjang itu menata Pau Yang Choan Kemudian memandang It Sok Tai Su Ong Tiong, Yang, kau adalah orang yang telah menyucikan diri Namun kenapa masih begitu banyak orang kemari mencarimu Tanyanya sambil memandangi mereka yang ada di tempat itu Usai berkata, wanita muda itu menggeleng-gelengkan kepala Ong Tiong yang segera berkata pada It Sok Tai Su dan Owi Yang Choan Ini adalah Lim Si Chu Kalau Tai Su dan Chuan Owi yang bergebrak dengan Lim Si Chu Tentunya akan mengetahui satu hal Ilmu silat di kolong langit Sulit dikatakan nomor wahid Namun ilmu silat yang dimiliki Lim Si Chu Justru lebih hebat dariku Aku berkata sesungguhnya Bukan main terkejutnya semua orang Ong Tiong yang sudah diakui sebagai jago nomor wahid Di kolong langit Kini dia berkata begitu Tentu wanita itu seorang tokoh berilmu sangat tinggi Semua orang terteguan melihatnya Tidak tahu apa sebetulnya yang telah terjadi Namun mendadak Chiu Pek Tong menerobos ke depan Entah suhu ini bernama apa Ujarnya menatap si wanita bergaun panjang Sebetulnya wanita muda itu bernama Lim Tiaweng Tapi ketika melihat rupa Chiu Pek Tong yang cengar-cengir Dan sepasang matanya dijeling-jelingkan Maka menimbulkan rasa sebal dalam hatinya Wanita muda itu dengan dingin dan ketus menyaut Apa namaku? Ada urusan apa denganmu Chiu Pek Tong tertawa cengar-cengir Aku dengar Ong Tiong yang berkata barusan Bahwa kepandaianmu lebih tinggi darinya Betulkah itu semua orang mengira tadi Ong Tiong yang cuma berbahasa basi Tidak percaya kepandaian wanita muda itu lebih tinggi dari Ong Tiong yang Tapi wanita muda itu menyahut dengan dingin sambil tersenyum sinis Kepandaian Tiong yang cincin memang cuma biasa-biasa saja Walau wanita muda itu cuma berkata dengan ringan Namun cukup membuat semua orang jadi tertegun Kemudian semuanya memandang ke arah Ong Tiong yang Pendeta Tosu itu tampak menghela nafas Lalu berkata dengan sungguh-sungguh Kepandaian Lim Si Chu memang amat tinggi dan terbaik Ilmu ku tidak dapat menyamainya Mendengar itu, Chiu Pek Tong yang paling gembira Langsung bertepuk tangan Bagus, bagus Aku justru sedang risau Karena Ong Tiong yang tidak mau menerimaku sebagai murid Kepandaianmu jauh lebih hebat darinya Bagaimana kalau kau menerimaku sebagai murid? Aku akan bersujuk padamu Oh ya, namaku Chiu Pek Tong Semua orang memanggilku Bantong, bocah nakal Apabila aku menyaksikan jurus-jurus yang aneh dan hebat Aku tidak bisa tidur karena gembira Kenapa aku tidak belajar Kung Fu? Banyak suhu yang tolol Dua-tiga hari sudah selesai mengajarku Kung Fu Setiap hari aku harus mencari suhu Bahkan di antaranya ada yang tidak dapat menyamaiku Sungguh menyebalkan Chiu Pek Tong terus menyerocos Tidak memberi kesempatan pada Lim Tiao Eng untuk berbicara Begitu Chiu Pek Tong selesai menyerocos Barulah wanita muda itu membuka mulut Aku tidak mau menerimamu sebagai murid Mengapa kau tidak mau menerimaku sebagai murid? Tanya Chiu Pek Tong Bukankah kau pernah menerima murid? Ilmu Anda begitu tinggi Kalau tidak menerima murid Bukankah sayang sekali Chiu Pek Tong terus mendesaknya Sedangkan Lim Tiao Eng menatapnya sambil berpikir Orang ini betul-betul lugu dan jujur Sama sekali tidak berhati Bengkok Kalau dia seorang wanita Aku pasti menerimanya sebagai murid Tapi dia lelaki Bagaimana mungkin aku menerimanya? Seusai berpikir Wanita muda itu lalu berkata pada Ong Tiong Yang Tiong Yang Chin Jin, jurus haruku dari Giyokli Sini Keng Kitab H3 di Suci Telah ku kuasai Bukankah kau ingin menjajalnya? Aku dengar kau telah berhasil mempelajari kitab pusaka itu Kalau kau setuju, aku akan bertanding denganmu setelah bertemu Lim Tiao Eng Ong Tiong yang tak menghiraukan yang lain Seakan-akan tidak pernah bertemu Ong Yang Chuan dan Bu Kiong Chen Kini dia tampak tegak, kurang percaya diri, bahkan lebih banyak menghormati wanita itu Dia memberi hormat kepada Lim Tiao Eng lagi Jurus baru yang diciptakan Lim Si Chu Pasti amat baik dan hebat Aku bersedia menjajalnya Tapi hari ini banyak tamu Tidak bisa bertanding dengan Lim Si Chu Bagaimana jika lain hari saja Ong Tiong Yang Kau tunggu saja sahut Lim Tiao Eng Saya tertawa dingin Mendadak tubuh bergaun panjang itu bergerak Tau-tau dia sudah melesat pergi Dalam sekejap sudah hilang dari pandangan semua orang Ong Yang Chuan, Bu Kiong Chen, dan It Sok Taisu turun gunung bersama Mereka kelihatan tidak segembira ketika menuju ke atas gunung Harapan semula telah kandas yang tinggal hanya kemurungan It Sok Taisu masih tampak biasa Meskipun sebenarnya ada yang berubah dalam dirinya Setelah mengalami pertarungan dengan Ong Tiong Yang Yang menggunakan ilmu andalannya Dia seperti terus termangu Seakan tak percaya dengan ilmu ciptaan Ong Tiong Yang Padri itu terus berpikir Manusia hidup memang tidak boleh melakukan kekeliruan Apabila melakukan sedikit kekeliruan Akan menjadi penyesalan seumur hidup Oleh karena itu Semakin dipikirkan Semakin merasa ingin menjauh dari urusan ke duniawian Sementara itu hati Ong Tiong Yang Tiong juga terus dicekam kedukaan Ketika datang dia membawa suatu harap Namun Sekembalinya dari gunung Chong Lemsan Justru kekecewaan menyertainya Musuh besar gurunya adalah Lahu Oshio Yang di depan matanya Gurunya menyuruh dirinya ke tinggoan Untuk mendapatkan kitab pusaka Kiu In Chin Keng Lantaran ingin menuntut balas Namun Ouyang Chuan tidak berhasil memperoleh kitab pusaka tersebut Musuh besar gurunya berada di depan matanya Bahkan berkepandaian amat tinggi Bok Yong Chen masih kelihatan agak gembira Dia berjalan sambil bercakap-cakap dengan Itsog Tai Su Tai Su, bolehkah aku bertanya tentang satu hal Itsog Tai Su tersenyum Nona ingin bertanya apa Kalau Hu Oshio tahu pasti memberitahukan Aku melihat semua kuil dibangun di puncak gunung Seperti halnya kuil Tiong Yang Padahal di sana tiada makanan dan para tosu pun tidak begitu banyak Sehingga untuk melakukan apapun Tentu mengalami kesulitan Tapi mengapa orang justru membangun kuil di atas gunung? Misalnya kuil yang di gunung Hwe Asan Kuil Xiao Lim Si yang di gunung Song San dan kuil besar lainnya Bukankah hal itu justru merepotkan orang yang ingin bersembah yang ke sana Itsog Tai Su tersenyum dan tersenyum lagi Nona tidak tahu akan kemanfaatan itu Orang awam menghormati Buddha harus dilihat dari keikhlasan hatinya Kalau rumahmu dekat dengan kuil Tentunya bisa sembah yang siang dan malam Artinya punya waktu banyak untuk bersembah yang Apabila punya niat bersembah yang Walaupun jauh tetap akan sampai di tempat Jangan hanya kalau punya masalah Barulah bersembah yang terus menerus Tidak punya masalah pun harus sembah yang sebagaimana mestinya Meskipun jauh Haruslah sampai di tempat Itsog Tai Su memandang Boki Yong Chen lalu melanjutkan Di dalam hutan terdapat kuil tua Di tempat yang dekat terdapat daging dan arak Kalau manusia tahu urusan dunia Pasti tertawa jadi sebuah cerita Boki Yong Chen tertawa kecil Memandang Itsog Tai Su yang berdiri begitu tegar Jubah padrinya berkibar-kibar dihembuskan angin Tampak tiada kegelisahan maupun kecemasan Hal itu membuat gadis tersebut kagum sekali Sedangkan Owi yang coandam saja Namun terus berpikir harus bagaimana turun tangan terhadap Hu Oshio itu Dia tahu gurunya hidup menyendiri di daerah Siilek Karena telah dicelakai oleh Itsog Tai Su Akan tetapi, Itsog Tai Su berkepandaian amat tinggi Terutama ilmu Ityam Chi-nya Seandainya pun ia bergabung dengan gurunya Belum tentu dapat berbuat apa-apa terhadap Itsog Tai Su Owi yang coandam berkata dalam hati Aku tidak bisa meracunimu Sebab kau memiliki ilmu Ityam Chi yang dapat memunahkan racun Tapi aku berada di tempat gelap Pasti punya kesempatan untuk membunuhmu Tapi jika tak berhasil memperoleh Kiu Im Chin Teng Bagaimana mungkin aku pulang ke daerah Sihek menemui guruku Akhirnya mereka bertiga sampai di sebuah penginapan Di dalam kamar Boki Yong Chen berbincang dengan Owi yang coand Kalau kau turun tangan Pasti tidak akan berhasil Sebab Itsog Tai Su bukan Hu Oshio biasa Dia berkepandaian tinggi dan cerdas Apabila kau turun tangan Pasti akan gagal Aku liatkah sepanjang jalan bercakap-cakap dengannya Sambil tertawa-tawa Apakah kau tertarik padanya Tukasou Yang Coan? Bukan main gusarnya Boki Yong Chen Mendengar pertanyaan itu Aku liat dia orang aneh Walau dia seorang padri Tapi aku senang bercakap-cakap dengannya Siapa yang berhak mengurusiku? Kau tidak usah perdulikan itu Sahut gadis itu dengan suara membentak Owi yang coan tahu ucapannya tadi amat keterlaluan Namun dia tidak mau mengaku salah di hadapan wanita Sejak kecil dia hidup menderita Membuatnya bersifat dingin Dia tidak tahu Boki Yong Chen amat mendambakan kelembutan lelaki Maka ketika Owi yang coan berkata begitu Tentu saja hatinya tersinggung Boki Yong Chen masih tampak gusar Sedangkan Owi yang coan cuma menundukkan kepala Ia terus berpikir bagaimana membunuhi Soktaisu Melihat Owi yang coan yang menundukkan terus kepala Tanpa menggubrisnya Boki Yong Chen pun berpikir Aku benar-benar gadis yang bernasib malang Sejak meninggalkan Fihara Chinem di tengah jalan diculik oleh pektosan San Kun sehingga mengalami penghinaan Kemudian menderita pula di daerah Gun Pasir Setelah itu bertemu Owi yang hang dan kakaknya Akhirnya mereka jadi teman Tak diduga Owi yang coan begitu tega mencetuskan kata-kata yang amat menyakitkan hati Lalu mengapa aku harus melakukan perjalanan bersamanya Berpikir sampai di situ Timbulah rasa dukanya dalam hati Namun tidak berani mencurahkannya Setelah cukup lama diam Akhirnya ia membuka mulut juga Owi yang to aku Sudah agak malam Aku harus pergi tidur Boki Yong Chen pergi ke kamarnya Owi yang coan cuma menarik nafas raya memandang gadis itu yang beranjak meninggalkannya Ketika tengah malam Owi yang coan duduk di depan meja Dia mengenakan pakaian hitam dengan tangan memegang tongkat tular Kelihatan siap pergi Begitu terdengar kentongan ketiga Perlahan-lahan dia bangkit berdiri Mendorong pintu kamar Lalu berjalan keluar menuju kamar Itsog Taisu Sesungguhnya di depan kamar padri itu dia segera mengintip ke dalam Itsog Taisu berbaring di tempat tidur Kelihatannya pula sekali Owi yang coan mengeluarkan sebungkus bubuk obat Semacam racun yang diberi oleh pebin loset Owi yang coan tahu Kalau ingin meracuni Itsog Taisu tidak bisa menggunakan racun biasa Harus menggunakan racun ganas Kemudian Owi yang coan tampak mengeluarkan sebuah tabung kecil Yang ternyata berisi ulat salju yang amat beracun Owi yang coan membubuhkan sedikit bubuk racun ke dalam tabung Dan tak lama ulat salju beracun berada di dalam tabung itu merangkak keluar Owi yang coan segera menaruhnya ke bawah Ulat salju beracun itu pun terus merangkak di lantai menuju ke arah Itsog Taisu yang tidur pulas Betapa tegangnya hati Owi yang coan Sebab ulat salju beracun itu sudah merangkak ke atas tempat tidur Itsog Taisu Dan terus merayap di punggungnya Owi yang coan mendorong daun jendela perlahan-lahan Lalu masuk ke dalam Berdiri di hadapan Itsog Taisu Siap mengayunkan tongkat tularnya Itsog Taisu sama sekali tidak bergerak Berselang sesaat Mendadak badan padri itu bergerak Bangun duduk Namun matanya tetap terpejam Kelihayanya orang itu masih dalam keadaan tidur Bahkan mengigau Mengapa kau ingin mencelakaiku bukan main terkejutnya Owi yang coan Namun dengan tepat diayunkan tongkat tularnya Menggunakan tiga jurus yang paling ganas Yaitu jurus Tokco Ahwitian Tular beracun terbang ke langit Itliong Hoansih Naga membalikan badan Dan jurus Liong Panhao Utu Naga berputar harimau mencakar Kalau saja ketiga jurus itu berhasil menghantam kepala Itsog Taisu Hwasiyo itu pasti mati seketika Akan tetapi Bersamaan dengan itu pula mendadak Itsog Taisu mengangkat sebelah tangannya Secepat kilat jari telunjuknya menyentil Bukan main Sentilan itu berhasil membuat tongkat tular di tangan Owi yang coan terpental Owi yang coan tahu dirinya tak dapat melawan Itsog Taisu Dia hanya berharap ulat selaju beracun berhasil menghigitnya Namun tangan Itsog Taisu lebih cepat Begitu melihat ulat selaju beracun itu Jari telunjuknya langsung bergerak ke arah ulat selaju beracun Seketika ulat selaju beracun tak dapat bergerak lagi Itsog Taisu menata Pau yang coan Omi Tauhut Sepanjang kau tidak berbicara Matamu menyorotkan sinar yang penuh mengandung hawa membunuh Bukan ditujukan pada wanita Tentunya ditujukan padaku Tapi di antara kita tidak terdapat dendam Mengapa kau ingin mencelakaiku? Itsog Taisu tampak merasa geli Karena mengira Owi yang coan cemburu padanya Sebab sepanjang jalan Boki Yong Chen sering bercakap-cakap padanya sambil tertawa-tawa Namun Owi yang coan membentak bengis Taisu, tahukah kau siapa aku kau bernama Owi yang coan? Jago tangguh nomor satu di daerah Sihek Aku sudah tahu itu Owi yang coan tertawa dingin Di istana Tiong, yang aku sama sekali tidak memberitahukan Bahwa guruku adalah pebin loset terbelalak Mata Itsog Taisu mendengar itu Air mukanya pun berubah hebat Di mana gurumu sekarang? Apakah dia masih hidup Owi yang coan tertawa dingin lagi? Kau tidak mati, bagaimana mungkin guruku akan mati? Pulau wajah padri itu berubah memucat Tidak salah Tidak salah Aku tidak mati, bagaimana mungkin dia mati? Aku tidak mati, bagaimana mungkin dia mati? Kini Itsog Taisu tidak mirip Hoa Sio yang berilmu tinggi Melainkan mirip orang bloon yang tiada kesadarannya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.